Halo guys welcome back to my channel dan di kali ini Mr. D akan ngasih tahu tentang boss camp triknya boss camp ya gue akan ngasih tahu tapi sebelum itu seperti biasa jangan lupa di jangki lupa subrek krek subreker subreker suker dah oke kita mulai aja langsung let's go jadi yang pertama kita cari itu adalah tangga atau tiang atau apalah pokoknya kita cari dulu ayo di mana ketangganya di mana anjing kejeplit kejepit woi kejepit aku sebelah sana tangganya itu sebelah sana ya itu kalian lihat ya ada yang lagi benerin tiangnya atau tangga tiang lah itu tiang tapi bohong nah yang pertama itu sebenarnya dia lagi masang campfire jadi itu syarat yang pertama kalian kalian harus bisa pasang campfire di bawah tiang terus yang kedua kalian harus bisa bawa zombinya ke sini ya jadi zombinya bawa aja ke sini ke tempat kita berdiri ini di atas tiang wah anjay demeknya demek surut cu cu astaga demeknya cuma sepuluh guys yaudah kita percepat aja ya biar nggak lama oke oke kita tembak terus tembak tembak tembakan Joe terus tembak oke dia datang guys nah jadi seperti ini dia akan diem di sini ketika dia datang dan di saat inilah negara api mulai menyerang air jaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian tapi bohong kemudian semua berubah saat negara api menyerang Hai hanya avatar ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya tapi saat dunia membutuhkannya dia menghilang nah jadi kalau misalnya sudah kayak gini udah kalian tinggal tembakin sampai goblok sampai dia mati ya mungkin biar enggak kelamaan gue tercepat aja kali ya biar kalian bisa tonton yang Marvel Oh iya guys kalian harus ingat ya ketika dia ngeluarin rudalnya yang dia bawa Nah itu kan untuk apa itu namanya ya untuk bugnya itu enggak bakal jadi jadi dia akan pergi ke tengah terus jangan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dulu dan ingat jangan build apapun karena kalau kalian build apapun malah bakal ngundang dia buat datang ke tempat itu jadi bugnya sia-sia jadi biarin aja ketika dia bug kita tembakin ketika diturunin rudal ya kita menghindar aja dulu nanti setelah selesai dia majuin lagi kita dengan senjata dekatnya nah seperti itu kita harus buat dia bakal gini goblok nih malah mati orangnya selamat malah mati nah kita kancing dia mendekat lagi Tidak 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 kalian juga jangan sampai lupa ya reload itu ada kotak-kotaknya di bosken ini jadi enggak perlu bawa ammo box kalian tinggal cari di sekitaran sini sekitaran dekat-dekat di pinggir nah setelah kita tembakin akhirnya dia mau mati juga dan kita mendapatkan banyak hadiah ya ada itu itu ini ini ono ono ya terserah kalian lihat sendirilah gue lupa namanya nah oke sekarang untuk lanjutannya kita pulang dulu dan HPnya meledak katanya HPnya meledak tetapi masih bisa main Hai kan goblok dan ini daftarnya ya kalian bisa lihat 25% demik kita keluarin ke bosnya dapat seperti itu itu dapat 75% dapat itu itu special infected jadi semuanya dapat ini kita bisa lihat dan ini data demiknya gue cuma di Rp17.000 paling tinggi disini 440.000 termasuk kecil karena gue bawahnya shotgun jadi kalian kalau mau main bawahnya itu shotgun aja shotgun demiknya lebih banyak kalau pas dia ngebug nah mungkin itu aja dulu dari gue guys semoga videonya bermanfaat buat kalian yang main live avatar jangan lupa bersyukur jangan lupa bahagia hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video what's next you 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 you